selamat menikmati Dusung Golempang kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan saat ini saya lagi berhadapan dengan Bapak Usup selaku pelaku usaha UKM dan UMKM yang pada hari ini sudah memberikan waktu sama Kak Abinya yang bisa curahkan semangat tetap membangun UKM dan UMKM yang memasuki di zaman agak agak modern Kang harus modern gitu, digitalisasi gitu selama iya Pangintennya Kangnya Panginten mengembangkan iya usaha Panginten dasar awal, Panginten kekumpul pagi di mana sisi梢 awal, awal, awal akhir usaha ini berada? 4 tahun, Pak terakhir panginten awalnya ngerintis, hanya penerbit ngerintis ngerintis seperti itu hari akhirnya berarti jenis-jenis kayu campur Pak, mahoni, alba, nanti, nyalaan pajang jatih itu ya? ada perputaran cepatnya berarti kayu abu kayu kayu nanti ada jalan lancar, mahoni ada kirang pemasoknya dimana wajah? maksudnya tapi barangnya tiranting tiranting mengintun doang saya mengadir ke rumah wajah kami distribusinya pengintan kemana ya tak? penjualannya wajah paling ke daerah pemarican sirkulasinya masih daerah pemarican jadi masih seputar masih di siklus daerah pemarican berarti keluar kota, keluar mah belum untuk penjualannya kayu nao nanti oh bahan-bahan kusennya oh kusen kapan dong? paling kebih 50% lah potensi hasil bumi dari kayunya dari daerah pemarican itu lah pengintan untuk memposisikan pengintan melihat dari kondisi sebelum sama saat kini disaat menjalani masa KPKM pengintannya itu omset ke mata kan? kondisional omsetnya jauh beda pas langkah pengukuran ayo nama ayo nama sesa bahan baku atau nanti sesa ngeca? ngeca mah rada rada iya rada terhambat ya pengintannya efek nah kena ke produktivitasnya oh iya terus kira kan kan berada siklus pasaran kan itu masih lingkungan daerah kayaknya pengintannya untuk menyongsong ke depan karena kan segala akhirnya segala sesuatunya sudah dipermudah nih gitu kan atau support dari pemerintah dari yang lainnya di bawah dari segala sektor nah untuk pasar ke depan perempuan itu apa semangat akan masih untuk bisa melebarkan pasar cuma ada kan kira-kira ya saya bisa di jalan untuk teman-teman banyak apa yang kita mainkan kebetulan kan dari lakunya gitu kan nanti dan basis digital yang emang nanti akan men-support gitu kan untuk proses penjualan untuk proses distribusi untuk mempermudah gitu kan jadi ya nanti di saat produk-produk akang gitu kan bahan-bahan baku kayu gitu kan yang emang nanti bisa kita ekos gitu kan secara digital pemihaya order ya kebetulan kami ini memfasilitasi ini betul-betul gratisnya kan lihat tidak ada biaya sama sekali gitu kan ini fasilitas untuk mempermudah para UKM untuk bisa lebih tubuh kan dan berkembang tentunya gitu kan jadi harapan-harapannya yang mudah-mudahan nanti bisa lebih mudah seimbang yang penjualan tingkat otomatis kan produknya harus otomatis kan waktunya juga harus seimbang jadi seimbang dengan manfaat kabinah mundur nah gitu ya ya insya Allah nanti akan mulai kan sekarang udah nah bisa tepang lah pemimpinnya saya nanti produk-produk bersiapkan untuk melangkah ke depan yang mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk di support di distribusi kalaupun misalkan working investment dikaitin kalau tidak seimbang dengan distribusi itu maka logik ya iya jadi harus berjalan seimbang jadi pengeluaran karena kalau melihat dari intento rima cukup lumayan yang enggak tapi dia itu di di apa dilihat gitu kan coba itu terlalu melalui bahan bakunya banyak gitu kan masih belum belum digarap ya kan belum dikotongan masih belum dikotongan ini belum dikotongan ayaknya di logonnya ayak itu dalam situasi ini tempatnya kaya dikotongan itu itu Pak Indang Kang ya satu mahun waktosna Pak Inden Ali dongkapan adikadiyah Pak Inden tadi kan Najib Pak Inden Silatulami kedua Pak Indennya itu Pak De perelat gitu kan nah sekadu duluran lah kedepan untuk bekerjasama gitu kan untuk bisa saling support dalam menembangkan bisnis Pak Indennya di khususnya anwaya di para pelakuk itu Pak Inden atur waktosna Pak Inden Kang Kang Usuk Kang Usuk gitu kan insya Allah Pak Indennya mudah-mudahan semangat berkembangnya gitu kan semuanya bisa cepat gitu kan itu Pak Inden Pak Inden Pak Inden Pak Inden barusan kami dari BAP 17 TV dan Bass Group sudah berbincang-bincang dengan pelaku UKM Bapak Usuk yang menjalankan usahanya di bidang perkayuan ke depannya berharap bisa pasar terus terus maju jatuhnya itu aja haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.